Jumat lalu, Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta menginspeksi sejumlah lokasi penjualan hewan kurban di wilayah Jakarta Barat. Dari 220 lokasi, petugas temukan 173 hewan tak layak jual. 167 hewan kurban belum cukup umur, 6 lainnya sakit. Sejumlah hewan kurban dites darah, gigi, mata, dan anus. Petugas mengecek ada tidaknya indikasi virus antrak. Periksaan surveilan antrak yaitu mengambil darah, sampel darah pada telinga sapi maupun bomba untuk dicek apakah ada indikasi antrak. Dari hasil yang didapat sendiri, Bu, apa yang didapat hasilnya? Kalau untuk pemeriksaan fisik, karena memang sekarang cuaca sedang tidak bagus, jadi ada beberapa kambing yang mengalami sakit seperti bilek dan diarin. Tapi untuk sementara ini, setelah kita lakukan pemeriksaan rutin, karena menyesuaikan kondisi, mereka sudah sehat. Kita cek ulang. Pengecekan serupa juga digelar tim gabungan dokter hewan serta dinas peternakan dan kesehatan kota Bengkulu jelang Idul Adha pekan lalu. Petugas masih menemukan sejumlah hewan tak layak kurban. Kementerian pertanian tetapkan sejumlah syarat hewan layak kurban, syarat fisik kurban harus sehat, tidak cacat, cukup bobot, berjenis kelamin jantan, dan cukup umur. Sementara secara administrasi, hewan kurban mesti memiliki surat keterangan layak dari pemerintah setempat. Pemerintah klaim tahun ini kebutuhan hewan kurban tercukupi oleh karenanya impor sapi hanya diperuntukkan untuk konsumsi daging sapi harian. Di Ibu Kota Jakarta contohnya, berdasar data perekonomian dan kependudukan, tahun ini prediksinya kebutuhan ternak kurban di Jakarta meningkat mencapai sekitar 37.380 ekor. Meski demikian, pemerintah provinsi jamin pasokannya terpenuhi. Sapi-sapi rencananya akan didatangkan dari berbagai penjuru Nusantara, diantaranya Jawa Barat, Sumenep, dan Madura, Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Tenggara Tibur. Di sisi lain, pemerintah memiliki pekerjaan rumah memastikan semua pasokan sapi layak. Kita punya undang-undang, punya peraturan pemerintah, punya peraturan Menteri Pertanian yang menjamin bahwa ternak yang dilalu lintaskan, yang diperdagangkan, itu harus sehat. Gimana kalau seandainya di peternakan di daerah terjadi penyakit, itu langsung kita deklar, daerah itu menjadi daerah yang tertutup. Ternak, nggak boleh ada ternak dari luar masuk, nggak boleh ada ternak dari dalam ke luar, sebelum daerah itu menjadi bebas penyakit. Aturan dan kepastian seputar kualitas ternak untuk kurban mutlak diperlukan agar masyarakat terhindar dari kerugian dan resiko kesehatan, juga agar dapat tunaikan ibadah sesuai niat dan yang disyaratkan. Sebaliknya, warga yang berkurban juga wajib mengantisipasi, dengan memastikan hewan yang akan dikurbankan sesuai standar, serta menyembelihnya sesuai dengan aturan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.